Intro Yo, what's up? Halo guys, balik lagi ke channel gue Chris Dukita, channel Gaya Cell guys Sekarang gue akan ngeri balik lagi ke Day 6 nih Which is, gue udah kangen banget Day 6 nih lama banget, mereka belum comeback-comeback guys ya Tapi temen-temen dari ini, apa Day 6 tuh menyarankan untuk menerakan I Wish nih guys Ini gue dapet yang color-coded guys ya Which is nih ya cuman gambar-gambar yang di blur-blurin gitu Ya gitu lah guys ya Oke guys, sebelum kita mulai kita react Kita intro dulu guys, cep lho Cep lho Cep lho Oke my day, kita langsung denger aja Day 6, I Wish guys Kita cari tau aja nih Lagu-lagu, apa instrumennya diapain lagi sama mereka nih guys Let's go guys, 1, 2, cep lho Oke, filter drum ya Sama gitar juga di filter juga Eh, tunggu tunggu Ini simbolnya keren ya guys Simbolnya di Itu ya, kiri Apa dari kanan ke kiri Seru banget Uh, drumnya Agresif sekali drumnya guys Dia doan Oke, ini yang lebih British guys ya Masih dengan tema yang begini, muter-muter ya Gue udah pernah dengerin lagu ini guys Tapi yang versi recording gue belum Asik Ini gue nemu sesuatu yang keren nih guys Ini permainan Jay di sebelah kiri Teng-teng-teng Itu kayak membentuk tema Yang solid banget guys Ini drum juga Yang sederhana banget Beat patternnya Tapi notasi vokal ini gue suka banget nih guys Ta-da-ta-ra Chord progressionnya Oh delay Wah ini Jay, Papa Sungkin gue asumsi dia ngambil-ngambil yang jad, jad gitu ya. Jay, ini pemakaiannya dibuang ke kiri guys. Cuman ada delay yang ngelempar ke kanan guys. Rada slight-nya 1x4, 1x8 guys. Kebuang ke kanan dan itu tipis banget. Net, net, net gitu. Wah Jay, solid banget suaranya. Gila Jay, suaranya tuh kalau udah kayak sedikit dihentak gitu gue suka banget guys. Artikulasi gue suka banget disini. Wow. Oke Jay ambil 2 pattern disini guys ya. Yang satu tuh kiri pattern beda, kanan pattern beda. Oke, gimana nih? Oke, mulai masuk nih, one build. Oke. Gila versi record ini tuh lebih tebal banget guys ya. Karena bisa dimanipulasi tuh lebih, lebih eksiten, apa eksitemennya tuh lebih dicari guys ya. Oke banget sih. Papa Sungjin mah the best guys. Yang K. Ini pembilan chord progression nih guys, ini pinter banget guys ya. Dari yang... Itu chord progression tuh emang bikin sedih banget guys. Ke arah situ guys. Itu 1x3 ya kalau nggak salah ya. 4x. Ya itu emang sedih banget itu guys. Dan dia pilih ke minor kesini. Oh, bagus. Oh, pola drumnya. Oh, gila. Dohun tuh setau gue emang drummer ini guys ya kreatif guys ya. Jadi dia nggak harus mutlak ke pattern yang dibuat di awal guys ya. Tapi dia ngerubah di sini nih guys. Asumsi ko intro 2 guys ya. Intro 2 itu dibuat... Itu asyik sih. Sama main floor-floor gitu ya. Wuh, compress. Compress drumnya tuh berasa banget guys ya. Itu jadi attack. Apa lebih... Apa diapain sih? Lebih... Solid gitu. Apa fondasinya guys. Nice. Wuh, daun. Gila. Pinter banget mereka. Dia 6 tuh sangat pinter banget guys ya. Melalui notasi yang dibentuk guys. Dan dia ngimbangin dengan... Korporasi yang berjalan tuh mereka pinter banget guys. Untuk nyari suasana guys. Ini menurut gue ini pinter banget guys. Ini membuat lagu itu jadi sedih. Ini judulnya I Wish guys. Jadi bener-bener merepresentasikan tuh... Sangat... Gue menambahkan gimana gitu guys. Ini keren sih guys. Deep banget sih. Low-nya juga enak banget. Mid-low-nya. Gila Jay itu kayak... Kayak punya karakter lain guys ya. Di sini guys ya. Versi recording-nya. Itu Jay banget tuh. Enak tuh. Kasih sedikit artikulasi di situ. Oh nice. Nice banget. Separasi juga bagus banget guys. Oh enak banget. Gila itu... Ini juga untuk dia naikin mood ke ref. Ini Yankee suara di double guys. Stacking guys. Jadi kesan chorus itu kental banget nih. Di sini guys. Gapat. Kena. Keren. Ini juga tema drama nih guys. Let tema drama guys. Dia naikin mood banget. Nih perhatiin di sini guys. Ref. Open high-hat Tom. Floor. Di sini main floor. Teng tak deng. Oh nice. Oke. Ini juga suara gitaranya juga enak banget. Kayaknya gue gak asum sih ini suara Gibson-nya si Papa Sumcini. Ngeet. Itu suaranya tebal banget guys. Dan bridge sih gue tunggu guys. Eh kalau kalian perhatiin lagu pop rock pada umumnya guys. Itu jarang digunain tuh floor tom di tengah lagu. Sebuah pattern guys. Abisnya dia hanya nge-ritem dan segala macem. Tapi doon gak mau. Gue pengennya pop up. Ya dia tambahin tuh floor-floor. Kayak begitu guys. Oh nice. Efek simbol ya. Gila melodi gitarnya melee-nya tuh dia rada ke belakang guys sih. Biasanya kan melodi gitar tuh biasanya di depan guys sih. Tanpa reverb ya. Atau gak delay yang terlalu lebay. Ini lebayin guys. Jadi kayak artificial gitu guys. Di belakang gitu. Wih di tapping. Ini Jay skill gitarnya gue juga tau. Dia emang gokil sih guys. Nih. Wuh tapping. Eh berasa guys ya. Kiri itu sumbernya. Karan itu delay-nya guys. Maaf. Dari melodi awal kayaknya. Maaf guys. Nice sih Jay. Oke sih kan. Peter juga ya. Bam bam bam. Da-dam-dam-dam. Oh nice. Wah asik. Wuh. Asik. Dung-dung-dung. Prak-prak. Ah gila sample pake sample clap guys sih. Tunggu di sini. Gugil. Iseng banget. Enak banget parah soundnya. Oke build. Bam bam bam. Oh asik. Oke klimaks di sini. Puasnya dengernya. Itu juga harmoninya juga bagus guys. Di da-da-da-da-da-da-ba-de. Itu pecahnya. Keren sih. Eh mereka semua. Gue bilang vokalist sih guys. Mari ada yang ambil bawah ya. Atas. Nice. Oke pattern di sini lagi. Asik. Asik. Dung-dung. Keren. Nice. Oke. Wow. Nice. Nice guys. Di sini guys. Bahasnya solid banget deh. Solid banget yang kayak mainnya. Weiss. Oke. Abis. Gue pause dulu guys. Gila gue nemuin di sini nih. Bener-bener Day 6 tuh. Perhatiin banget yang namanya sound. Arrangement. Core progression berjalan. Notasi vokal. Terus lirik gue gak terlalu perhatiin guys ya. Tapi gue yakin nih lirik-liriknya mereka. Mayday aja banyak yang nangis guys. Dengan dengar-dengar mereka guys ya. Tapi di sini nih gue suka banget. Pattern-pattern yang dibuat. Doon tuh bener-bener ngejaga tempo banget guys. Di lagu ini guys ya. Gak ada dikasih sela guys. Baju moyara gak dikasih lewat guys. Terus sama Jay suaranya tuh punya karakter yang suka banget guys. Gue di bagian sini guys. Rada agresif. Terus rada-rada. Gimana ya? Shouting-shouting. Gimana gue suka banget guys. Papa sunyi gue sederhaguin. One Pill disini gak terlalu bersinar guys ya. Dia hanya ngelayar-ngelayar doang guys ya. Yang kayak solid banget. Permainan bassnya tuh bener-bener tuh. Tandemin kick-nya drum dari si Doon tuh sabi banget guys. Oke guys. Sekian dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa toko like, share, dan komen di video. Jangan lupa toko pencet tombol. Super ya. Chris, sayang out. Bye-bye.